Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras di Jombang pada tahun 1959. Usia Gus Dur saat itu sudah hampir 20 tahun. Setelah mendapat restu dari Kiai Hudori, Gus Dur membantu Kiai Fatah mengurus pesantren sebagai Kepala Keamanan Pondok. Kisah ini pernah diceritakan oleh Kiai Haji Anwar Zahid Bojonegoro, Jawa Timur. Tugas Gus Dur sebagai Kepala Keamanan saat itu cukup sederhana. Yakni menindak santri yang melanggar peraturan, bahkan kalau perlu menghukum secara langsung. Dalam bahasa santri, ditaksir. Di Pondok itu ada satu santri yang luar biasa nakal. Saya gregetan sama santri nakal itu, kata Gus Dur. Hal itu bahkan sampai membuat Gus Dur niteni atau mengincar setiap kesalahan yang diperbuatnya karena begitu jengkel. Bagaimana tidak jengkel? Jika kulit beduk di pesantren tambah beras, sering dipotong sedikit demi sedikit sampai membuatnya berlubang-lubang. Siapa ini? Ada orang berani-beraninya mencuri kulit beduk masjid, kata Gus Dur. Setelah diselidiki oleh bagian keamanan, akhirnya terjawab kenapa kulit beduk ini bisa hilang. Kulit beduk masjid yang terbuat dari kulit sapi asli ini dicuri salah satu santri. Setelah ketahuan siapa yang mencuri, si santri dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa kamu mencuri kulit beduk? Tanya Gus Dur. Kamu jual ya? Biar dapat duit. Lanjut Gus Dur. Santri itu menunduk diam saja. Setelah didesak berulang kali, akhirnya si santri menjawab. Anu kah? Digoreng buat laut makan? Jadi krecek? Sontak saja Gus Dur malah tertawa, mendengar alasan si santri mencuri kulit beduk masjid. Dengan alasan itu, Gus Dur tidak mentakzir berlevel keras. Si santri tetap dihukum, tapi masih pada level-level ringan. Bukannya kapok, si santri ini tetap nakal. Salah satu benduk kenakalannya adalah ia sering masuk ke komplek pondok putri, mengintip para santri putri. Masalahnya tidak pernah bisa ditemukan bukti-bukti yang bisa digunakan untuk melaporkannya kepada Kiai Fatah. Karena pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran tingkat tinggi. Dan hukuman yang menantipun tingkatnya ada di level tertinggi pula, yakni diusir dari pondok pesantren. Karena selalu gagal dalam melakukan operasi tangkap tangan, Gus Dur akhirnya memilih cara alternatif untuk bisa menangkap santri nakal ini dengan bukti serta alasan yang cukup kuat. Dalam kesimpulan Gus Dur, jika suka mengintip perempuan, itu berarti pikiran bocah ini pasti mesum. Dan karenanya, pasti ada sesuatu di dalam lemarinya yang menunjukkan kemesuman itu. Akhirnya Gus Dur melakukan razia ke lemari-lemari santri putra. Benar saja, dalam lemari santri yang dimaksud, ditemukan sebuah kutang yang setelah diselidiki, memang salah satu kutang dari pondok putri. Gus Dur senang, Karena dengan ini si santri akan mendapat hukuman tertinggi, sesuai dengan hukum yang berlaku di pesantren. Dengan senang, Gus Dur pun menghadap Kiai Fatah, sambil membawa kutang sebagai alat bukti. Begitu sudah sampai dalam atau kediaman Kiai Fatah, Gus Dur mengeluarkan kutang curian tersebut. Itu apa, Dur? Kenapa kamu bawa kutang kemari? Tanya Kiai Fatah heran. Pak Kiai, ini hasil curian salah satu santri putra, namanya Fulan Bin Fulan. Dia sering ngintip ke pondok putri. Di dalam lemarinya saya temukan bukti ini, kata Gus Dur. Saya sama teman-teman dari keamanan pondok sepakat, agar santri ini bisa segera dikeluarkan. Lanjut Gus Dur. Oh begitu, kata Kiai Fatah. Santri ini nakal banget Kiai, kata Gus Dur kepada pemanya. Loh, santri nakal kok dilaporkan ke aku? Mau dikeluarkan lagi? Kata Kiai Fatah. Kalau lapor ke aku, lapor santri yang sudah baik, sudah pintar, biar aku keluarkan dari pondok. Orang tua santri itu berharap anaknya pulang dari pondok biar jadi makin baik. Bukan malah jadi tambah nakal, tambah Kiai Fatah. Mendengar jawaban itu, Gus Dur heran. Lah terus gimana ini Kiai? Tanya Gus Dur. Begini saja, aku hargai musyawara para pengurus keamanan, karena kalian sudah sepakat untuk mengeluarkannya. Ya sudah aku, ya sepakat, kata Kiai Fatah. Gus Dur tersenyum senang mendengarnya. Keluar dari pondok, lalu masuk ke sini saja, kata Kiai Fatah, menunjuk kediamannya sendiri. Gus Dur terkejut mendengarnya. Maksudnya, Kiai? Iya, dipindahkan ke sini, ke dalam rumahku. Kamu aturlah sama teman-temanmu. Pokoknya, mulai hari ini, santri itu dipindah ke sini, kata Kiai Fatah, menunjuk kediamannya sendiri. Meski bungung dengan perintah pamannya, pada akhirnya Gus Dur tetap menurut, mengeluarkan si santri dari pondok, tapi malah memasukkannya ke dalam Kiai Fatah. Bukannya dikeluarkan, malah naik pangkat ini santri. Komentar teman-teman si santri. Pada akhirnya, karena kamarnya dekat dengan kamar Kiai Fatah, si santri jadi orang pertama yang selalu ditemui Kiai Fatah ketika bangun tidur, berangkat ngaji, sampai dengan sholat tahajud. Ketika Kiai Fatah mengajar ngaji, si santri disuruh membawakan kitab dan menandai halaman-halamannya. Hal itu tanpa sadar membuat si santri mau tidak mau ikut mengaji tanpa bisa membolos satu kalipun. Karena sering harus menandai bagian yang akan dimulai dan yang diakhiri, ia jadi belajar membaca kitab kuning. Selain itu, setiap kali Kiai Fatah akan sholat, santri ini disuruh mempersiapkan tempat sholat. Entah itu sholat wajib ataupun sunnah. Dengan pola seperti itu, akhirnya si santri dengan terpaksa mengikuti laku hidup Kiai Fatah selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, diawali dengan terpaksa, si santri jadi terbiasa dan benar-benar menjadi santri yang soleh. Baik secara syariat, ahlak maupun aturan pondok pesantren, ngintip ke dalam pondok putri adalah pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan, kata Gus Dur. Dari segala aspek hukum apapun, si santri ini jelas salah. Dan keputusan Kiai Fatah benar-benar memberi pelajaran berharga bagi Gus Dur. Jika Kiai Fatah hanya ikut apa kata hukum saat itu, si santri memang benar harus diusir. Pesantren jelas tidak akan rugi. Kiai Fatah tidak akan repot. Hanya saja, santri tersebut akan kehilangan peluang untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dengan langkah sederhana, Kiai Fatah menunjukkan bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar mengikuti nalar hukum, yaitu mengikuti nalar kemanusiaan. Ternyata di atas hukum masih perlu adanya rasa kemanusiaan, kata Gus Dur. Santri ini kemudian menjadi Kiai yang punya santri cukup banyak. Dan suatu ketika, Gus Dur dan santri ini bertemu dengan akrab Gus Dur bertanya, yang kamu curi dulu warnanya apaan deh? Keduanya pun tertawa terpinggal-pinggal, tanpa menyadari bahwa dari sanalah kemanusiaan untuk negeri ini lahir beberapa dekadai tahun kemudian, saat si kepala keamanan naik pangkat jadi kepala negara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.